Yo guys, kembali bersama gue dengan kalian guys, dan disini gue masih mainin game Pokemon Unite Nah, di video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang gimana cara kita nge-push rank guys Jadi, game ini tuh kan yang penting scoring guys ya Dan disini gue udah liat aja langsung dari battle record gue 4 yang terakhir ini guys ya Jadi, skor gue tuh gede-gede ya, disini 264, 218, 258, 309, 288 Bahkan yang disini itu gue selisihnya tipis banget nih, cuman selisih 7 poin Itu karena memang, karena ini sayangnya disini belum ada victory play guys ya Jadi, gak bisa gue kasih unjuk Jadi, di akhir-akhir, di titik terakhir itu, gue mesti dapetin 288 poin disini guys Itu dari, walaupun Zapdosnya, gue udah kalah nih ya, Zapdosnya yang dapet tuh musuh Tuh, yang dapet Zapdosnya itu musuh Tapi gue bisa tetep menang Nah, itu kuncinya dari, kalau gue sih, pribadi itu dari si Talonflame guys ya Nah, health itemnya Talonflame gue itu Yang ini guys Nah, gue mungkin beda dari example-example Z pada umumnya guys ya Tuh, ada yang recommended kan, ada yang scoring ini Ini, ini kan, nah gue dua ini sih gue pake memang Nah, tapi kalau kita lihat dari yang atas-atas itu Ambilnya ini, score shield juga sama ya guys ya Terus ambil Ambil score shield juga tuh guys, score shield Ini sama ini, nah gue pas banget sama yang ini nih Talonflame master yang ini Ini memang gue yakin tipikalnya tuh Orangnya ini pasti mainnya full scoring doang Dia gak pusing masalah Zapdos, dia gak pusing masalah Battle gede-gedean, yang penting dia tuh scoring aja ya Dan disini itu, cara scoringnya itu kalau gue guys ya Kita langsung liat aja, mungkin dari mapnya guys ya Kita liat di Disini, pake Talonflame Nah, begini Jadi, di detik-detik akhir, khususnya 2 menit terakhir itu kan Ngescoring kita kan tuh kan, kalau ngescoring itu kan double point guys ya Jadi misalnya lo dapet ya, ada cuma dapet 7 Lo jadi ngescoring sekali tuh 14 Nah, kalau gue sendiri itu Di saat-saat akhir, apalagi kalau Zapdos sudah ke 4 musuh gitu guys Aku udah gak peduliin lagi sih defense, mungkin urusan temen-temen gue lah ya Tim-tim gue lah bisa defense, karena juga susah juga Sebenernya mau defense Zapdos gitu ya guys ya Karena kan gak ada casting time Nah, kalau gue itu mungkin lebih ke arah Ngehajar wild pokemon yang ada disitar sini nih Disini, 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 disini gitu guys ya Nah, ngehajar itu Lumayan dapet Kalau wild pokemon tuh sekitar dapet 3-an lah Kalau gue gak salah ingat ya, 3 itu udah Kalau yang disini, wild pokemon yang lumayan gede itu dapet 4-an Nah, dari situ gue biasa bunuh 2 Jadi, 4 sama 3 dapet 7 ya Nah, terlalu gue scoring 14 Jadi, dan gue pake skillnya dia itu yang flame sama fly nih guys ya Jadi, enak nih disini ini lo bisa tembus-tembus nih guys Terus, terus kok ambil dari sini Kan dapet 4 kan Sama ambil dari sini dapet 4 Nah, kadang juga kalau di akhir-akhir tuh disini-sini ada nih guys ya Yang level 5 nih Musulnya level 5 disini kalau pokemon Nah, lo bunuh Udah, lo tinggal begini Jebret Terus, lo scoring dimari gitu guys ya Dan, karena lo punya score shield Terus juga gue pake body barrier Itu kan HP gue lumayan guys ya Jadi, ya walaupun diterap musuh, digubungkan musuh tuh gue Pasti masih bisa scoring gitu Kalau, poinnya tuh bangsa cuma 7 Bangsa 11 doang Jadi, no risk gitu guys ya sebenernya Pake talent flame gitu ya Dan, kalau misalnya lo udah kalah Zapdos pun Ya, lo masih tetap bisa usaha scoring Pake si talent flame ini gitu guys ya Kalau juga kalau bisa pake dia itu Lo minta lah sama teammate yang lain Untuk ngertiin lo di jalur tengah Karena di jalur tengah itu paling cepet levelingnya guys ya Paling cepet levelingnya Jadi, dia ini kan kalau udah level 7 tuh Baru nongol si skill 2 yang fly itu ya Lo bisa ambil fly Jadi, itu lo udah enak banget sih Lo buat ngekill musuh Buat scoring itu udah enak banget Dan juga Kalau lo mau amannya juga Lo bisa pake health item set seperti ini guys Di talent flame, gue udah pernah coba sih Yang seperti ini Karena ini kan juga nampain Sampai cuman memang kecil ya guys ya Ini 300, ini 600 Ini cuman 180 Cuman enaknya dia itu Dia ada barirnya Barir, jadi lebih bisa nahan lagi gitu ya Sama special defense juga 28 Ini gak gede-gede banget Cuman kalau gue sih Lebih berasanya itu Pake yang ini guys ya Pake yang ini Untuk jalannya Gue lebih cepet ya Jadi, gue lebih bisa Mobilitasnya lebih kenceng lah Lebih enak lah Kalau gue Cocoknya pake ini gitu guys ya Kalau yang satunya lagi tuh Gue pake sih Blastoise Karena kan sekarang Blastoise juga Sudah kena nerf gitu ya Cuman gue tetep aja sih Disini gue juga tetep bisa scoring banyak Walaupun Yang scoring yang tetep Bukan gue yang tergede gitu ya Tapi lo at least tetep bisa diatas 200 lah Tuh, ini gue paling gede juga tuh 258 tuh ya Dan ini juga Gak terlalu Jauh bedanya tuh ya Beda tipis juga Maksudnya juga scoring-scoring terus gitu Tapi tetep aja sampai gede Gitu guys Jadi Game ini tuh Yang penting scoring Gak perenting ngekill atau apapun itu Jadi Ya Mungkin beda sama game mobile-mobile lainnya gitu guys ya Mungkin ya Sekian dulu aja videonya guys Semoga bermanfaat buat lo orang Enjoy terus Main game ini Dan juga Jangan lupa buat Subscribe, like, sama komen Share Nyalain juga Notifikasi Share juga ke temen-temen lo Kalau lo rasa bermanfaat Oke guys Thank you for watching And see you next video Bye-bye Ciao